Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini teman-teman saya sedang berada di kebung kakao yang sempat viral di video youtube saya di tahun 2022-2023 Nah viralnya kebung kakin teman-teman itu karena mampu memproduksi biji kakao sekitar kurang lebih 4 ton dengan luas lahan yang hanya sekitar 80 are atau kurang dari 1 hektare Nah sekarang di tanggal 30 Oktober 2024 saya kembali mendatangi kebun ini teman-teman saya penasaran seperti apa kondisinya sekarang Alhamdulillah teman-teman sekarang lagi panen nah panennya ini di puncak musim kemarau Jadi di saat orang lain mungkin sudah tidak panen buah kakao lagi nah di kebun ini teman-teman itu masih melimpa hasil panennya Nah sekarang kita mau keliling kebung ini teman-teman kita mau lihat seperti apa kondisi buahnya sekarang Sekaligus kita mau sharing sedikit dan melihat seperti apa perlakuan di kebun ini sehingga bisa memproduksi buah yang cukup banyak Oke untuk itu teman-teman silahkan disimak videonya jangan di skip Semoga video ini bisa menginspirasi dan memotivasi kalian untuk lebih get lagi merawat kebung kakonya Oke silahkan disimak Oke teman-teman kita akan keliling di kebun ini kita akan sama-sama melihat seperti apa kondisi buahnya sekarang Dan bagaimana kondisi kebun kakao ini secara keseluruhan Nah kalian bisa lihat sendiri teman-teman Buah kakao di kebun ini di puncak-muncak musim kemarau teman-teman Di saat petani kakao secara umum tidak panen buah kakao lagi Nah di kebun ini buahnya masih sangat melimpa Ini sama seperti dengan musim-musim pertama Jadi sangat luar biasa teman-teman Oke Nah saya keliling di kebun ini teman-teman sambil lihat juga Tunas-tunas air yang tumbuh di batang maupun di tangka-tangkainya teman-teman Itu hampir saya tidak menemukan ya teman-teman Tunas-tunas air yang muncul di percabangan maupun di batangnya teman-teman Itu menandakan kalau tanaman kakao di kebun ini betul-betul terawat Alias yang punya kebun ini ya telaten ya teman-teman Telaten dan ya rajin merawat tanaman kakonya Dan alhamdulillah teman-teman ya dengan perlakuan tersebut Ya hasilnya juga ya setimpal Buahnya melimpah di tengah-tengah musim kemarau yang ekstrim Nah jadi kalau saya lihat-lihat ini buahnya teman-teman Mungkin sampai di bulan Desember ini akan tetap panen teman-teman Jadi sepanjang tahun panen buah Nah nanti di bulan-bulan satu baru istirahat kayaknya teman-teman Buahnya mulai habis dan disitu proses pengupukan dan pembungaan Nah jadi nanti panennya di bulan-bulan tiga ke atas lagi Nah jadi inilah enaknya teman-teman Kalau budidaya kakao itu ya boleh dikatakan hampir sepanjang tahun kita akan panen buah Apalagi dengan harga yang sampai sekarang masih boleh dikatakan mahal ya teman-teman Nah jadi kalian bisa bayangkan sendiri Nah dengan contoh kebung kakao di kebun ini Ya tidak cukup satu hektare Ya hasilnya sangat luar biasa Bahkan ini bisa mengalahkan kebung-kebung kakao yang mungkin dua hektare ke atas Yang tidak seperti ini perawatannya Oke jadi silahkan kalian lihat ya teman-teman Kondisi buahnya sekarang dan mungkin kalian juga bisa lihat Bagaimana pengaturan cabannya Bagaimana pengaturan daun-daun hasil pangkasan Kemudian bagaimana pohon pelindung Nah enaknya jalan-jalan di kebun ini teman-teman Walaupun di tengah hari kita datang Itu sosahnya tetap adem Ya adem teman-teman Jadi pokoknya hampir setiap orang yang datang di kebun ini Mengatakan katanya ketika keliling di kebun ini Ya enak katanya tidak panas Jadi itu tergantung dari pengaturan cabang dan pengaturan pohon pelindung teman-teman Nah jadi memang ya kita akan betul-betul betah kalau datang di kebun ini Nah sekedar info juga teman-teman Untuk kebung kakao ini Ini adalah hasil permajaan Jadi sebelumnya memang sudah ada tanaman kakaonya Tapi masih lokal dan boleh katakan sudah belasan sampai puluhan tahun juga umurnya Nah kemudian diremajakan Nah sekarang sudah sekitar 5 sampai 7 tahun mungkin ada ya teman-teman untuk semuanya Dan ini yang paling pertama di daerah kami Nah karena ini yang pertama teman-teman Makanya ini menjadi percontohan buat para petani kakao di tempat kami Ya awalnya mungkin ya banyak yang cuma melihat saja Kalau kebung kakao ini biasa-biasa saja karena belum produktif Jadi petani-petani kakao di sekitar kebun ini Ya masih tidak memimpinkan lah untuk melakukan permajaan tanaman kakao Nah baru di saat usia tanaman kakao ini Atau usia permajanya sekitar 3 tahun ke atas Wah ternyata hasilnya sangat luar biasa Berkali-kali lipat hasilnya sebelum di remajakan atau disambung cupung atau kucuk Nah makanya rata-rata petani kakao di daerah satu teman-teman Itu ketika meremajakan kakao entriesnya pasti dari sini awalnya Nah jadi entries kakao di kebun ini sudah menyebar kemana-mana teman-teman Dan Alhamdulillah di petani-petani kakao itu juga sudah mulai berbuah Dan itulah juga pentingnya teman-teman ketika kita berada di satu tempat Atau daerah yang memang ada kebun yang bisa menjadi percontohan atau kebun ya inspirasi lah begitu Karena kita bisa melihat tuh ternyata hasilnya seperti ini Nah makanya ya teman-teman semua petani kakao baik Yang di sekitar kebun ini kemudian teman-teman saya yang datang melihat Pulang dari kebun ini pasti memikirkan mau budidaya kakao Mau tanam kakao dan mau merawat tanaman kakaonya yang sebelumnya terbengkale dan tidak terlulus Oke mantap sekali teman-teman Nah insya Allah nanti kita akan meliput juga bagaimana proses pemupukannya teman-teman Kita akan spill ya tapi tunggu teman-teman tunggu sampai ada musim hujan Baru ini dilakukan pemupukan Oke nah ini wih luar biasa sekali buahnya teman-teman Tapi kemudian ya betul-betul apa ya kebun kakao impiang lah kalau bisa saya katakan seperti ini Nah konsepnya ini ya banyak pohon pelindung di dalam ya Ada duriang, alpukat, ada cangkai petai Dan itu semua bisa menghasilkan teman-teman Oke jadi betul-betul ini adalah kebun kakao yang produktif Ya kalau istilahnya sekarang teman-teman ini kebun kakao yang agroforestry Jadi memandukan tanaman hutan juga dengan tanaman kakao Ya di satu sisi bukan hanya tanaman kakao yang menghasilkan Tapi tanaman lainnya juga menghasilkan Oke teman-teman terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like videonya, komen, share, dan di subscribe channel Lagodama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih